Kali ke live lagi, ini actually video kedua hari ini karena tadi yang pertama udah jalan 15 menit tapi keputus, tapi gak apa-apa kita coba untuk connect kembali. Tadi kita lagi ngobrol dengan salah seorang pebisnis F&B overchiever kalau menurut saya di Jakarta, Sarita Suteja yang merupakan co-founder dari Abnormal Coffee dan sekarang juga menjadi co-founder untuk foodies.id ini adalah sebuah platform jadi kalau teman-teman mau belajar mengenai food and beverage mengenai F&B di foodies.id ini Sarita Suteja adalah salah satu pendirinya dan oke banget foodies.id ini kalau menurut saya karena isinya cukup lengkap, cukup detail dan coba kita tunggu Sarita untuk mencoba kembali bergabung lagi, mohon maaf nih sebelumnya saya coba lagi ya Hai Sarita, maaf, maaf kan terputus Fahmi sudah bergabung juga, terima kasih Fahmi ada di kuboks, aduh sorry banget keputus tadi di tengah-tengah perbicaraan kita oke lanjut ya, jadi kan tadi kita udah ngobrolin bahwa di foodies.id ini buat berapa ingin belajar mengenai F&B harus lihat kesana karena isinya itu oke banget putus-putus ya oke thank you udah-udah, udah lanjut oke oke terus tadi kita mulai ke pertanyaan pertama yang lucu nih pertanyaannya tapi ini pertanyaannya semua orang jual makanan jenis apa yang pasti laku tadi aku recap sedikit saat Sarita udah menjawab bahwa ya kita jangan fokus kepada kita jual apa aja tapi juga harus lihat orang butuhnya apa kira-kira seperti itu ya ya ada yang mau ditambahin nggak? nah aku lebih ke nambahinnya itu kan mindsetnya ya maksudnya nyarisan butuhan konsumen aku coba sedikit nambahin berkaca pada kondisi sekarang ya maksudnya kan orang nyebutnya new normal gitu jadi kemarin udah pandemi sekarang kan kalau nggak salah inget ya ini sekarang lagi kemungkinan Juni atau kapan kan akan dibuka ya PSBB nya udah nggak PSBB lagi kurang lebih seperti itu nah berarti kan kita yang jadi pebisnis kuliner itu kan harus siap-siap gitu sama si new normal ini nah kalau aku ngeliat gitu ya sebenernya kan ada beberapa poin lah maksudnya yang pertama misalnya kita harus jual produk-produk makanan yang affordable jadi mungkin bukan yang makanan yang unik dan harganya mahal mungkin bukan seperti itu karena kondisi sekarang kan semua orang terimbas secara ekonomi udah pasti makanan-makanan yang mengenyangkan dan terjangkau itu udah pasti lebih diminati dibanding makanan-makanan yang mungkin lebih ke prestige gitu kalau kita mau jualan ya gitu jadi ngambilnya ke sana gitu dan mungkin seperti apa ya frozen ready to eat itu juga bisa jadi solusi praktis untuk konsumen-konsumen kita saat ini kalau aku sih ngeliat insightnya itu ya untuk new normal ini gitu jadi mungkin buat temen-temen yang nanya jadi sebenernya harus gue jual apa ya itu tadi gitu harus makanan-makanan yang mungkin kalau aku lihat kan kebutuhan konsumen mayoritas sekarang ya seperti itu kan bener-bener yang ready to eat kemudian yang kalau bisa yang bisa disimpan cukup lama bisa dipanasin gitu jadi gua nggak repot harus masak-masak lagi gitu tapi dengan harganya cukup terjangkau gitu itu sih kemarin aku sempat lihat juga ada seorang temen dia jual pizza dari ini goods diner tapi pizzanya itu masak sendiri di rumah jadi sebuah pengalaman yang menyenangkan juga buat konsumen untuk play with the food jadi family activity gitu ya yang walaupun nggak bisa dibilang termasuk makanan murah tapi dibandingkan ketika dulu datang ke restoran yang sama untuk beli sih jatuhnya tetap aja lebih murah sih ya iya kan oke terus ini ada pertanyaan menarik lagi dari ini bisnis pemula namanya kopi merem-melek nih Sarita nih dia nanyanya begini kadang merem kadang melek nih kayaknya nih dia nanya untuk FNB seberapa besar peran sosmed aku tahu kalau buat Sarita mungkin jawabannya besar ya kali soalnya kan dulu waktu mulai pertama bisnis nasi goreng mafia juga boomingnya di Twitter kan dulu ya karena saat itu yang paling in itu ya Twitter Instagram belum muncul ya bukan belum muncul belum banyak yang pakai karena dulu kan hanya IOS aja ya yang punya Instagram jadi memang kita dulu platformnya pakai Twitter nah mungkin apa ya untuk FNB seberapa besar peran sosmed kalau jawaban dari saya bukan FNB nya gitu tapi lebih ke target marketnya menurut aku ya gitu jadi ke target marketnya kita harus lihat dulu sosmed ini yang pakai siapa gitu kalau misalnya target market kita misalnya gitu ada di Millennial dan Gang X mereka mainnya apa kan gitu mereka mainnya apa kalau misalnya anak-anak ini mainnya Instagram sama TikTok misalnya ya kitanya sebagai publis populer harus ke situ juga tapi kalau misalnya ternyata konsumen gue itu misalnya doyannya misalnya nge-Youtube misalnya nge-Youtube nyari misalnya resep-resep masak misalnya ya ibu-ibu yang nyari resep-resep masak gitu ya gue harus lihatnya di Youtube juga kan Youtube itu sosmed juga ya gitu jadi kalau gue sih ngelihatnya mindsetnya itu adalah lebih ke peran sosmednya itu adalah peran sosmed si konsumennya itu mainnya apa gitu jadi sebagian besar waktunya itu dihabiskan untuk buka apa di handphonenya gitu kalau memang dia misalnya nih ada juga konsumen lo itu sebenarnya lebih suka mainnya WhatsApp-an misalnya gitu ya ya kita bikin konten-kontennya mungkin gitu yang bisa menciptakan viral di WhatsApp-an selama kita pandang ini gak tau sih kalau Uli ya kalau gue sih sering loh dapet apa kayak PDF-PDF gitu kan yang di-share-share bener dari WA Group ke WA Group yang lainnya bener-bener ya gitu jadi gak sedikit juga yang nge-share-nya itu bukan cuma infografis sama apa itu namanya hasil-hasil riset pandemi Covid ya gitu tapi banyak juga yang nge-share-nya itu bentuknya PDF terus gini harga frozen food bisa di-order di sini di sini bener-bener bener-bener ya jadi maksudnya kan sebenarnya kalau kita ngomong yang apa ya seberapa besar peran sosmed itu balik lagi tergantung ke konsumennya gitu kalau konsumennya itu memang apa mainnya memang di Instagram let's say seperti itu ya 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 kita harus muncul di Instagram kemudian dengan konten-konten yang cocok juga dengan mereka kita mau komunikasi apa kayak kemarin gue sempet ngobrol lah gue sempet ngobrol sama founder-nya Poppy Chuseo pernah tau gak? Poppy Chuseo itu jadi dia ngambil positioningnya itu adalah Kpop Hub jadi dia itu temanya temanya mau fasilitasi orang-orang yang yang Kpop lah yang doyan-doyan Korea-Korea gitu nah nah dia tuh cerita gitu jadi kalau dia mah di konten-konten feed dia itu dia tuh ngomonginnya tentang Korea terus aja gitu nanti ngomongin si Idol A, Idol B mereka nyebutnya Idol ya maksudnya si artis-artis Korea itu mereka nyebutnya Idol gitu si Idol A lagi ulang tahun ayo kita rayakan gitu loh atau misalnya mau belajar bahasa Korea nggak gitu jadi kontennya yang begitu-begitu gitu karena gue tau dong ya dia target marketnya orang-orang yang suka Kpop orang-orang yang suka Idol Idol penyanyi-penyanyi Korea itu loh jadi ngomongnya ya kontennya gitu-gitu semua gitu ya mungkin kalau gak tau si Uli Kpop nggak? kalau Uli nggak Kpop mungkin ya apa gitu ya Instagram dia apa sih nih gitu kan apa ngomongnya Korea Amu lu bosan gitu ya target marketnya tapi kalau buat target marketnya ya mereka fun banget disana bahkan bisa tuker-tukeran apa sih mereka nyebut kemarin apa jadi kalau nggak salah sesama pecinta Korea itu punya kayak kartu yang isinya gambar idola-idolanya gitu loh jadi mereka akan tuker-tukeran gitu oke menarik banget ya jadi bukan iya iya jadi bukan sekedar peran sosmednya aja tapi masih didalemin juga ya ini marketnya siapa dan sosmed seperti apa yang dia main gitu untuk menentukan konten di sosmednya itu sendirinya akan jadi seperti apa juga gitu ya iya betul oke ini pertanyaan lanjutan ini dari ini ini kayak ini ownernya meremlek nih dan namanya Prapti dia bilang untuk bisnis pemula apakah perlu influencer terkenal ini banyak loh yang mempertanyakan hal ini that's a good question balik lagi gini kalau aku sih tarikannya gini bukan ngomong perlu atau nggak perlu ya gitu tapi karena kan kita sama-sama tahu kalau misalnya kita lagi baru mulai bisnis itu kan udah pasti budgetnya ini loh apa terkendala boh iya 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 ya kan budgetnya sangat-sangat terkendala gitu jadi ada plus minusnya ya kalau aku sih ngasih pertimbangannya lebih ke plus minusnya gitu kalau kalau positifnya kalau influencer terkenal itu kan bisa apa ya mungkin secara awarenessnya itu bakal lebih kencang karena dia terkenal followersnya banyak kan gitu jadi punya engagement punya impactnya pasti lebih besar dan cepat dibandingkan kalau kita nggak punya influencer gitu tapi sisi negatifnya itu adalah gini kita itu jadi bergantung pada si image-nya si influencer tersebut dan nggak segini influencer itu kan manusia juga ya sebenarnya manusia juga gitu jadi kalau kita sangat tergantung dengan personal personifikasinya influencer ini pada saat dia let's say ya amit-amit sih nggak mau ya tapi terkena kasus misalnya akhirnya yang hancur itu bisnis kitanya ikut hancur sebenarnya negatifnya kan itu oke gitu jadi ya sebenarnya plus minus sih iya iya ya itu kan kalau misalnya kita bener-bener apa ya menjalin sebuah asosiasi yang sangat kuat gitu ya dengan si influencer ini nah sekarang kan juga banyak bisnis online FNB yang baru mulai itu berlomba-lomba untuk mengirimkan produknya ke orang-orang yang punya followers banyak lah supaya masuk ke instastory-nya mereka gitu sampai kadang-kadang ada teman-temanku ya kalau aku lihat instastory-nya isinya tuh makanan semua seharian nggak abis-abis dia ngucapin terima kasih terima kasih terima kasih nah dari sudut pandang yang ngirim makanan nih dari sudut pandang si bisnis pemula ini gitu sebetulnya ngirim-ngirimin produk makanan ke para influencer ini gimana sih oke atau enggak atau mesti lihat-lihat juga atau gimana sih mungkin yang harus dilihat itu adalah si influencer-nya juga ya maksudnya kalau memang satu orang dia mereview dalam sehari 10 makanan at the end kan jadi apa ya bahwa dia say thanks it's a good thing sebenernya karena kan kita jadi kita yang sebagai pemilik produk makanannya sih cukup happy lah ya gitu karena minima gue masuk ke instastory dia gitu tapi kan sebetulnya kita ngelihat tarikannya itu kalau memang dalam satu hari sampai 10 atau bahkan 20 at the end kan kurang efektif juga ya tapi tapi satu hal kalau dari pebisnis kuliner sebenernya kan ngirimin makanan itu sebenernya modalnya HPP mau ongkir sih jadi which is kalau menurut gue itu cukup murah costnya dibandingkan kalau kita placement gitu di influencer tersebut gitu jadi sebenernya sebenernya kalau menurut gue untuk untuk kita kasih orang cicip itu itu tidak pernah ada ruginya ya menurut aku karena kalau misalnya kita punya produk itu apalagi produknya makanan ya makanan itu kan yang paling penting itu adalah masuk dulu di mulut orang gitu kan yang penting orang cicip dulu aja gitu soal nanti dia suka nggak suka atau gimana itu masih yang kedua dan ketiga gitu kan tapi yang paling pertama itu yang penting dia makan dulu gitu baru setelah dia makan karena kan kita membuat orang makan itu juga kan butuh effort gitu nah sedangkan kalau misalnya kita kirimkan for free gitu ke influencer atau ke orang-orang yang pengen kita target lah gitu buat kita sih itu costnya cukup murah ya karena itu costnya HPP gitu jadi cuma mungkin yang paling penting itu kalau budget kita nggak terlalu besar itu yang paling penting itu harus dipilih aja influencernya gitu apakah si influencer itu memiliki follower atau engagement engagement ke orang-orang yang sesuai dengan target market kita karena kan ini budgetnya lagi terkendala ya kalau misalnya budgetnya terkendala ya kirim aja semua bener-bener ya tapi kalau misalnya apa ya misalnya jadi kalau misalnya produknya itu misalkan untuk misalnya frozen food DIY di rumah gitu nah kita targetnya siapa? kalau kita targetnya ibunya misalnya ibu-ibu gitu ya kita carilah influencer yang memang dia mungkin ibu-ibu muda yang memang seneng nge-review tentang anaknya tentang apa namanya perabotan rumah tangga merawat rumah yang gitu kenapa? karena pasti audiensnya juga ibu-ibu juga gitu kan bener-bener jadi jangan pakai jangan pakai yang misalnya apa ya idol-idol yang teenager ya jangan gitu karena ya teenager kan kagak kagak masak frozen food ya bener-bener bener-bener nah terus kalau kita ngirim ke para influencer gitu ya terus kan ini mereka masukin ke instagram story artinya kan sangat visual banget yang kita lihat gitu ya nah packaging kita terus apakah kita mesti ngasih kartu atau gimana itu ngaruh gak sih? ngaruh banget ngaruh banget karena kan gini produk makanan itu mau dibagusin kayak gimana ya bentuknya juga bakal begitu ya misalnya kayak misalnya apa ya misalnya contoh gini misalnya gue jual somai 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 itu yang paling banyak lah kalau gue lihat sekarang gitu somai ya somai mau digimanain juga ya bentuknya tetap begitu gitu ya apanya kalau habis dibekuin sama dipanasin ya bentuknya akan begitu juga gak akan gimana-gimana banget nah makanya itu yang paling penting itu kan kalau misalnya kita pengen bikin konsumen ter apa ya namanya ya punya impression lah gitu terhadap produk kita itu kan bener-bener secara packaging secara komunikasi itu harus bener-bener kita apa ya kita create sedemikian rupa agar bisa menarik gitu agar si produknya itu bisa berbeda dari produk yang lain-lain agar dia bisa stand up gitu jadi memang apalagi kalau misalnya influencer itu kan hobinya apa ya maksudnya buat mereka tuh kan hobinya senang IG story kemudian bener-bener yang kata Uli dia visual banget gitu jadi memang kita harus siapin event gitu misalkan itu kartunya atau misalnya pas dia unboxing lucu gambarnya itu haru sih iya 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 bener-bener karena kemarin gue tuh kan baru beli masker ya maskernya lucu gitu maksudnya si produknya memang gambarnya lucu gitu tapi gue tuh sangat impressed padahal dia tuh cuman cuman pake amplop coklat biasa sebenernya cuma sama dia ditempelin stiker stikernya itu 8 Mubarak sama adalah pokoknya kayak sealnya gitu bulet dan itu lucu banget akhirnya gue ajak bukan influencer ya gue ajak gue foto loh akhirnya padahal itu tuh packaging juga lah ya abis gue foto gue buang juga gak disimpen tapi buat gue itu berkesan iya 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 bener-bener gak gue share di feed gak di IG story tapi gue share ke temen gue gitu eh liat ini keren banget deh padahal maksudnya itu tuh cuman stiker kok Uli gitu maksudnya bukan sesuatu yang yang extraordinary gitu effortnya iya 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 jadi lu sebagai konsumen yang nerima is executing gitu kan something iya bener dan memenuhi kebutuhan untuk mengisi konten juga kan memudahkan kan maksudnya kalau produknya enak dilihat pas kita bikin konten kita juga memudahkan si pembuat konten ini gitu kan iya iya ini Sarita ada pertanyaan yang masuk lagi dari Budi kan kopi online ada banyak nih seberapa besar peluang yang masih ada katanya wah ini pasti nanyanya emang sama ratu kopi coba dong dibantu temen kita nih aduh kalau ngomongin kopi agak sulit sebenernya gitu karena aku ngerti ya kalau sekarang opini pribadi ini ya sebenernya opini pribadi kalau kita baru sekarang banget mau buka bisnis yang kopi menurut aku ya gitu kalau kita nggak punya nggak punya apa diferensiasi yang luar biasa kuat banget itu berat banget gitu karena dia itu karena sekarang itu kan aku ngeliatnya kayak udah red ocean banget ya sih rame banget ya iya rame banget gitu kayak saturated banget gitu ya iya jadi kecuali lu punya punya investor yang luar biasa banyaknya tapi itu juga nggak nggak ngejamin sih kalau gua ngeliatnya ya gitu karena sekarang kan si market kita udah luar biasa crowded banget gitu jadi kalau menurut gua lebih baik kalaupun mau bisnisnya lebih di perairan perairan apa minuman gitu iya lebih baik kalaupun mau jualnya kopi masih masih bisa sebenarnya produk kopinya ya tapi mungkin lebih ke brandingnya sama komunikasinya mungkin udah nggak di copy lagi mungkin ya gitu jadi dimana dong jadi lebih ke positioningnya itu lu nggak lagi ngomong gua punya kopi paling enak gua punya kopi paling oke gitu kayak apa ya kalau gua ngeliat kayak kemarin aja contoh yang kemarin gua baru ngobrol sama si kopi cuseo itu aja dia memang jualnya kopi tapi dia itu kan membranding dirinya bukan kopi online ya maksudnya dia membranding dirinya itu bahwa dia itu adalah satu-satunya kpop hub di Indonesia dia nggak bilang dia nggak bilang ini gue jualan kopi kopi gua paling enak kopi gua buat anak kpop nggak ngomong itu tapi komunikasi dia itu secara konsisten bahwa tempat gua dia kan ngomongnya tapi sebelum pandemic ya gitu dia bilang tempat gua itu adalah satu-satunya tempat di Indonesia dimana anak-anak kpop itu bisa ngumpul dia ngomongnya gitu dia nggak bilang gua jual kopi gitu loh gitu oke oke jika lu datang ke lokasi dia ya dia jualnya kopi gitu tapi iya pendekatannya itu bukan kopi gitu pendekatannya iya iya gua bilang eh lu yang doyan kopi kesini gitu enggak iya tapi dia bilang gua itu the only the only one kpop hub in Indonesia gitu jadi oke karena dia juga ngambil pendekatannya itu bukan dari sisi produknya walaupun kita sama-sama tahu sebagai pebisnis kuliner ya kita sama-sama tahu bahwa yang namanya produk itu harus perfect iya jawabannya jadi itu no toleransi ya maksudnya kalau lu jual produk even itu makanan atau minuman itu wajib banget wajib banget nggak ada toleransi itu harus enak intinya gitu lah gitu kalau lu jual kopi iya itu juga harus enak memang enak itu relatif tapi yang paling penting itu adalah kita harus bisa memvalidasi itu ke target marketnya jadi target market lu misalnya anak-anak genset gitu kan lu harus reset di anak-anak genset macem-macem ya metode reset juga nggak harus yang rumit-rumit misalnya kayak pakai apa kutioner lah enggak gitu sekarang kan metode reset tuh banyak banget kok mau lewat giveaway bisa kan sebenarnya itu reset juga ya mau lewat scrolling juga bisa gitu atau misalnya sesimpel giveaway sih paling mudah ya sebenarnya kan lu tinggal bagiin aja ke let's say sampling lu 50 misalnya kan 50 anak-anak yang kita suruh jawab apal gitu kuis atau apa bagiin aja gitu atau mereka juga akan dan secara communication bisa di-shape sedemikian rupa bahwa misalnya ini gua punya produk baru lu bakal jadi 50 orang pertama yang mendapatkan kesempatan untuk cobain produk kita yang belum launching itu kan akan menarik ya untuk anak-anak itu kan wih gua akan jadi gua punya privilege ya kan tapi sebenarnya kan abis itu kita bisa minta mereka feedback kan eh gimana ya maksudnya apakah secara rasa itu masuk atau enggak apakah kemanisan apakah kepahitan packagingnya bagus atau enggak norak atau keren itu kan sebenarnya bisa dapet feedback-feedback dari mereka gitu jadi kalau gua melihat yang paling penting itu kalau ngomongin tentang produk rasa dan packaging itu kita harus tanya sebenarnya ke target marketnya karena enak itu memang relatif ya tapi yang tadi gua bilang bahwa kalau kita mau bisnis mau bikin produk itu produknya sendiri harus excellent itu udah kewajiban sekarang udah nggak ada nggak bisa ditawar gitu kalau produk ya gitu nah yang kita mainin antara si pebisnis satu sama yang lainnya itu how we communicate the product kan sebenarnya tapi produknya harus bagus dulu kalau produk kalau produk apa ya kalau produk jelek itu dulu tuh ada istilah orang riset nggak tahu sih sekarang masih relevan atau nggak dulu kan orang riset kalau ngomong garbage in garbage out intinya kalau datanya sampah mau diulah gimana pun ujungnya tetap sampah banyak sampah bener-bener produknya itu kalau misalnya emang nggak bagus gitu mau kita komunikasi sebagus apapun tetap nggak akan work gitu karena nggak kalau produknya jelek tapi kita ngotot jual bilangnya bagus mah itu namanya nipu ya iya itu itu nipu itu penipu itu bukan dulu kan gua pernah ikut temen-temen yang apa ya minatnya di marketing ya gitu jadi dulu temen-temen marketing gua sih bilang gitu gitu jadi marketer yang jago itu dia bisa men-shape sebuah produk yang bagus itu bisa dipersepsi excellent kan gitu ya tapi kalau misalnya lu mengemas mengkomunikasikan sebuah produk yang jelek tapi lu bilang bagus itu penipu bukan marketer oke bener-bener ini ada pertanyaan berikutnya ada dua pertanyaan tapi aku jadi satu deh kayaknya ini dari komen yang masuknya aku bacain ya dari aput1511 memungkinkan nggak dalam waktu dekat ini buka cafe baru dan bagaimana start awalnya supaya bisa grab new customer saat kondisi sekarang nah ini berkaitan mungkin nih dengan pertanyaan berikutnya yang tadi udah dijawab sih sebetulnya yang bagaimana cara jual kopi online agak dilirik oleh pasar dan yang berikutnya yang apakah harus apakah harus buka cafe untuk jualan kopi yang pertama kalau digilang gua pengen buka cafe ya sebenernya kalimat itu kemarin juga banyak sih kan aku di kudis juga sebenernya beberapa teman-teman banyak lah yang berkomunikasi sama kita juga gitu nah sebenernya pertanyaan awalnya itu bukan sekarang oke atau nggak buka cafe gitu tapi lebih ke lu kita kan pasti pengen bisnis ya gitu pengen bisnis tujuan tujuan bisnis utamanya perkulisnya apa dulu itu kalau misal tujuan bisnis kitanya gua pengen punya tempat untuk nongkrong nah itu beda tuh sama kalau misalnya gua pengen punya bisnis dimana gua bisa gua selain gua bisa menghasilkan profit gitu ya gua pengen pengen produk gua itu bisa tersebar ke seluruh Indonesia itu beda lagi tuh karena kalau kita pengen produknya tersebar ke seluruh Indonesia sebenernya kita nggak harus punya cafe gitu yang lebih yang lebih cepat itu kan adalah kita bikin sistem misalnya misalnya kita bikin sistem reseller karena pentingnya produk gua terdistribusi kan itu ya tapi itu gua Sarita tapi kan banyak juga nih diantara teman-teman yang kalau berbisnis gitu baru mulai yang intinya gini gua nggak peduli mau gimana yang gua mau adalah cuan gede dong gua mau untung besar nah kalau gitu aja berarti nggak bisa tuh atau gimana karena cuan besar itu kan gini tadi nyambung sebenernya ini pertanyaan sama yang kedua tadi kan gimana cara gain investor di awal kan kalau misalnya kita sebagai pebisnis itu kan pastinya ada step-stepnya ya yang pertama kita harus bisa bikin proposal setelah kita punya purpose gitu kan yang pertama kita punya model bisnis kita harus bikin proposal bisnis namanya proposal bisnis anak-anak startup zaman sekarang kan ngomongnya startup ya gitu kan anak-anak-anak sekarang nyebutnya itu bukan proposal bisnis tapi pitch deck tau nggak? pernah denger nggak? ya ya tau-tau pitch deck siap-siap buatlah pitch deck yang keren tapi pitch deck yang keren itu harus sebelumnya itu harus di awali dulu dengan purpose sama model bisnisnya kayak apa itu dulu aja sih oke model bisnisnya seperti apa jadi kalau menurut gue ya nggak harus semua bisnis itu bentuknya kafe nggak harus loh nggak harus gitu karena banyak juga orang-orang yang memang jualannya cuan gede tapi sebenernya ada ada-ada lah gue tapi gue nggak pengen nyebut namanya gitu jadi ada beberapa temen-temen di bisnis yang gue tau gitu jadi mereka itu bisnisnya itu sebenernya referral reseller itu cuannya luar biasa gede tapi under radar nggak kedengeran iya 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 tapi dia itu bener-bener kakit-kakitnya di seluruh Indonesia gitu kan ngeri ya mana sistemnya serius lo ini gue nggak bohong sistemnya ini lagi apa apa namanya pre-order kan ngeri kan gila ya gue baru bikin produknya baru gue distribusikan gila kan gue juga lagi apa ya gue sama temen-temen juga lagi belajar sih sebenernya untuk tau detailnya gimana caranya bisa begitu gitu kan tapi it happen gitu it happen dan dia nggak punya kafe bro dia nggak punya kafe dia nggak punya kafe dan itu gue tau juga karena kenal karena kenal itu simati mereka orang ngapain ya, kok maksudnya kok kayaknya menarik banget sih yang dia kerjain kayak nggak jelas ngapain tapi pokoknya diamatin terus nih, diamatin terus kemudian ikut jaringannya ya karena kan gue pengen tau kan iya 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 kemudian ngeliatin kita pelajarin gitu ini gimana caranya ya bisa begini itu kan iya 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 banyak lah sekarang ilmu-ilmu Misalnya pengen cuan gede itu kan gak melulu harus punya tempat fisiknya gitu Tapi ada juga beberapa teman-teman kita yang adalah yang kopi keren Kemarin gue juga baru ngobrol sama kopi kenangan Mereka juga baru dapetanding kan Ada juga tipe model bisnis yang modelnya kopi kenangan Maksudnya dia itu kan juga hadir dalam bentuk fisik ya KFKP di beberapa kota di Indonesia Dengan funding dari investor Ada juga yang seperti itu Gak ada yang salah ya sebenarnya gak ada yang salah Kalau ditanya dia cuan gede atau enggak harus ditanya ke si fundernya Tapi gue pretty sure kalau misalnya ada investor yang mau funding sampai Kalau gak salah seharusnya sekarang udah B ya Maksudnya udah funding kalau gue gak salah hitung itu udah funding ketiga Pastinya investor mau funding mereka itu udah pasti ada hitungannya Gak mungkin Eh gue mau gitu enggak kan gitu Ada perhitungannya lah gitu Tapi tadi ya sebenarnya kalau ditanya pertanyaan tentang Gimana caranya Gimana caranya dapetin investor gitu Nah kemarin nih gue mau sharing dikit Kemarin gue juga sempet ngobrol sama temen gue Dari Alfa JWC Tau ya Alfa JWC Sorry Kebiasaan ngomong bahasa Indonesia Alfa JWC Ventures kan Dia bilang gitu bahwa Kalau lu mau di funding Yang pertama banget lu harus tau itu adalah Lu mau ngapain kalimat jadi gitu Lu punya penerbangan apa Dia mau ngapain gitu Karena gue itu di Alfa JWC ini sering banget Dapet temen-temen startup Yang gini Dia aja gak tau mau ngapain gitu Lalu investornya tau dari mana lu mau ngapain gitu Benar-benar Setuju-setuju Itu ya define dulu purpose Lu mau bisnis itu apa Gitu kan Oke mau cuan Oke it's fine sih gak apa-apa gitu Kalau kita motivasinya duit pengen cuan itu It's a good thing Bukan yang salah gitu Tapi cuan udah termasuk dong Harusnya kayak tadi lu bilang kan Kalau mau cuan itu udah pasti gitu Tapi kan di luar cuan itu Lu maunya apa nih gitu kan Ya Kemudian define juga model bisnisnya apa Konsumennya siapa Kemudian potensial konsumennya ini Sebesar apa Karena salah satu Hal yang kemarin Kata si Adel Alfa JWC ya Dia yang bilang gitu Bahwa salah satu hal yang Menjadi pertimbangan investor Alfa JWC ini Untuk bisa Apa ya Oke gue akan funding Itu juga ada faktor Si bisnis lu ini Itu Punya potensial sebesar apa Untuk bisa dikembangkan Artinya Scale up-nya gitu Scaleable atau enggak Bisa di scale atau enggak Gitu kan Jadi Bener-bener apa ya Bener-bener lu harus tahu Dulu deh Lu mau ngapain Intinya gitu lah Lu mau ngapain Oke oke Ini ada yang protes nih Dari es batu kristal Di Singkawang Hai Singkawang Kalimantan nih kayaknya nih Dia bilang Jawabannya melebar Kalau buka cafe di masa pandemi Sekarang bagaimana Bahasanya cukup mengenai cafe aja Kalau ditanya plus minus cafe dan bus baru Apa baru jawabannya kena Perlu teknis nih kak Wah ini karena dia udah mulai nih Kayaknya es batu kristal Singkawang Artinya kan bisnisnya udah jalan ya Gimana nih kak Kalau cafe di masa pandemi Nah Balik lagi yang tadi aku bilang gitu Sebenarnya kan buka cafe atau enggak Itu kan cuma buntutnya ya Buntutnya dari Mau bisnis apa Purpose bisnisnya apa gitu kan Kalau memang disana Disana ya Setelah pandemi Gue gak tau sih Di Singkawang sama di Bandung Kan gue di Bandung Di Singkawang pada Bandung Itu sama atau enggak Kondisi Si apa ya Masyarakat-masyarakatnya Itu sama atau enggak gitu Kalau di Bandung Kalau gue liat Semua cafe-cafe juga Udah cukup padat ya gitu Jadi kalau Kalau nanyanya di Bandung Kalau di Singkawang To be honest Gue gak tau Gue gak ngerti Karena gak tinggal disana Gitu kan Si konsumennya seperti apa Gue gak terlalu paham lah gitu Perlaku Tapi kalau di Bandung sendiri kan Memang semua cafe juga Udah cukup padat ya Karena kita kalau buka cafe Itu kan pastinya Hadir secara fisik Kalau kita punya outlet Secara fisik Itu kan ada yang namanya Capex dan Opex Capex itu Capital expenditure Opex itu operational expenditure Capex itu ibaratnya Kayak biaya modal lah Modal awal Kalau Opex itu Operational expenditure Operational expenditure itu adalah Biaya-biaya yang kita keluarkan Itu per bulan Yang sifatnya lebih variable per bulan Listrik Terus apa Gaji karyawan Itu Opex Kalau Capex itu Biaya modal Kayak kita Sewa bangunan Renovasi Itu Capex Nah dua hal itu kan Sebenarnya harus kita Hitung-hitung lah Hitung-hitung gimana Kalau kita mau buka cafe Kalau gue ya Best practice-nya itu adalah Berarti kan si Bangunan ini Si usaha ini Yang ada di titik ini Dia harus bisa Menghidupi dirinya sendiri Kasarnya gitu ya Minimal Kalau Capex itu kan Pasti tergantung BEP-nya berapa lama Tapi kalau Opex Itu minimal Secara cash flow Secara perputaran uangnya Itu minimal Tiga bulan Empat bulan Harusnya dia udah bisa Menghidupi diri sendiri Nih ya Artinya Artinya Berarti kan sales-nya harus cukup ya Untuk Untuk Plus-plus-in Minimal plus-plus dulu Ya kalau udah profit Lebih bagus gitu kan Nge-plus-plus-in Si Opex-nya Karena tiap bulannya Harus jalan tuh ya Itu yang harus dihitung Itu yang harus dihitung Bener-bener Dengan Dengan Prediksi dan Dengan angka-angka Yang memang harus kita masukin Minimal Opex-nya dulu keluar gitu Tapi kan sebenarnya Kalau lagi pandemik ini Kalau gue sebagai Gue pribadi nih ya Gue pribadi Kalau gue ditanya Gue mau buka cafe atau enggak Kalau gue sih enggak Kenapa Karena dari semua Dari semua Bisnis yang udah ada Itu udah ada Cafe-nya Si kuciknya kan udah ada Yang paling penting itu kan adalah Gimana kita merestat ulang Karena ini kan new normal Iya Orang-orang udah gak ke cafe Udah tiga bulanan Orang gak ke cafe kan Orang udah gak ke cafe Kalau bisnisnya cafe At the end kan kita harus Muterin si rodanya lagi gitu Kalau bisnisnya Komunikasinya itu Misalnya orang harus Dine-in datang Itu cukup berat Kalau sekarang Tapi memang harus Mulai disiapkan deh sekarang Let's say Saya kayak protokol Apa namanya Protokol kesehatannya Iya Kan orang Lu gak sediain sekat Di tiap meja Ya takut dong orang Iya bener-bener Kalau sebenarnya Apa sih Sekarang kan Kayaknya fashion Laku-lakunya apa Face shield itu loh Iya buat nutup muka kan Plastik itu kan Iya Waiternya itu Pasti harus dilengkapin Face shield kan gitu kan Harus dilengkapin Let's say mungkin Desinfektan Atau yang lebih ekstrim Mungkin pada pakai sarung tangan Misalnya Bener-bener Itu protokol-protokol itu Harus kita siapin dulu Satu kita siapin di lokasi Kemudian yang kedua Itu harus kita komunikasikan Lewat social media Kalau punya social media ya Atau lewat WhatsApp group Atau apapun itulah Kita komunikasiin Ke database konsumen-konsumen Kita yang dulu Kita kasih tau Eh Cafe gue sekarang Udah buka loh Dengan Dengan Apa ya Namanya Apa sih namanya Bukan social distancing Apa Physical distancing Bukan Bukan physical distancing Kalau sekarang Jaga jarak Boleh Jangan deket-deket gitu Sama konsumennya Jangan waiternya berdiri Di samping bahu lo Waktu lagi ngambil pesanan Gitu ya Iya Maksudnya kan Hal-hal seperti itu Kan itu kayak Protokol yang wajib Lu sampaikan Baru Ya kan Baru Setelah itu kita bisa Bicara lagi tentang Let's say misalnya Ambience Hal-hal yang dulu Kita komunikasikan lah Tapi pasti Protokol kesehatan ini Harus jadi yang utama dulu Benar-benar Artinya kan Tempat fisik ya Tempat Artinya kan SDMnya Mesti disiapin juga ya Para waiternya Mungkin ada training ulang Dan lain sebagainya Supaya Semuanya ngerti kan Ini dengan Dengan cara yang baru Gitu Ini ada pertanyaan yang cukup spesifik Ada pertanyaan spesifik lagi Ini dari Niku Box Dia bilang Saya produk makanan bersifat Untuk produk makanan bersifat umum Seperti US Beef Bulgogi Siap Saji Bagaimana menentukan Target Market Ini pertanyaan menarik Gue mau tanya dulu Memang ada ya Makanan yang sifatnya umum Ada ya Makanan sifatnya Gak umum Kalau Dari pengalaman gue ya Sebenernya gak ada sih Gak ada Produk makanan Yang dibilang umum Kecuali Makanan-makanan Yang sifatnya Komoditi Misalnya Beras Gitu kan Minyak Itu umum Semua orang konsumsi Gak semuanya Indonesia konsumsi Gue lagi ngomong Marketnya Indonesia Tapi kayaknya Kalau Bulgogi US Bulgogi Daging apa ya Bedanya To be honest Gue gak tau bisa bedanya Bulgogi sama apa Kalau gue sih Bisa bedanya Cuma daging Pokoknya daging ya Sapi Kan gitu ya Ini yang kayak Ini yang kayak Daging-daging Kayak dimasak-masak Yoshinoya gitu loh Yang kayak Apa sih Yang Yang daging Ya slice gitu Terus kayak Marinated Terus dia kayak Kecap-kecap Ada bawang bombay Gitu Nah Kalau menurut gue Yang kayak Seperti itu ya Harus dilihat lagi Marketnya dimana Gitu Karena kan gak Rasanya setau gue sih Gak semua orang Doyan ya Nah ini pertanyaan dia Bagaimana menentukan Target market Karena kan gini Kan banyak juga teman-teman Yang produknya udah ada nih Terus Bingung Kayaknya yang suka Makanan gue Anak SD ada Tapi kakek neneknya juga suka Terus target market gue Siapa ya Bingung gitu kan Kalau menurut Lu gimana Tapi udah ada datanya kan Sebelumnya Data gimana nih Berarti kan Kalau tau Anak kecil suka Neneknya suka Apanya suka Berarti udah ada datanya Betul-betul Data perjuangannya kan ada Nah dari situ Bisa dibaca datanya Minimal Ya kan Maksudnya Berapa bulan kebelakang itu kan Ada datanya Pasti kan Yang varian Di bulgogi A Misalnya Berapa yang keluar Gitu kan Ke siapa aja Punya dong Masa gak punya sih Kalau gak punya Agak danger sih Menurut gue ya Kalau lu sampai gak punya data Itu agak Agak bahaya sih gitu Jadi Kalau kita sebagai pebisnis Kita wajib punya sih Kalau misalnya gak punya Mulai tumpulin dari sekarang Oke Daripada enggak Sama sekali Oke oke Berarti kalau kita Sebagai pebisnis Gak ada data Berarti kan Based on what Gitu ya Gak bisa dipertanggung jawabkan Juga dong Keputusannya ya Kalau kita bisnis Gak ada data Kan lebih ke kira-kira Gak sih jadinya Iya bener Kira-kira Kayanya yang suka Gak si aduh Gak masih anu Wah susah banget Lu nentuin Kalau kita bisnis itu kan Kita mau jual apa Kedepannya kita harus forecast Dari sekarang Untuk di bahan bakunya Berarti lu selamanya Bahan bakunya Kira-kira doang Wah itu danger banget Kalau misalnya Salah Salah forecasting Karena kira-kira tadi Terus Selama sebulan Dua bulan Tiga bulan Barangnya gak laku Gak keluar Maksudnya Gak works Itu kan akan jadi waste Akan dibuang dong Rugi dong kitanya Benar-benar Makanya tadi gue bilang Data itu wajib punya Kalaupun sekarang Posisinya gak ada Kumpulin dari sekarang Lebih baik terlambat Daripada enggak Daripada enggak ada Sama sekali Iya Karena maksudnya kan Kalau Sebenarnya produk apapun ya Gak cuma ngomongin US beef bulgogi aja gitu Semua produk itu Kita harus punya datanya Dari data penjualan Kan ini tadi Ceritanya produknya Udah ada ya Bukan gak ada Bukan baru mau mulai bisnis Tapi Udah bisnis Terus produknya Udah given nih Udah ini Ini Apa ini Gitu kan Ini gue harus ngapain nih Kemarin juga sebenarnya Kan gue juga Nama beberapa teman Juga punya Punya bisnis outlet ya Masih punya bisnis outlet gitu Nah kemarin sih Kita sempat Redefine Habis-habisan Let's say Misalnya ada Gini Kita dulu Waktu sebelum pandemi Kita kan buka outlet Ya Konten rame Dateng Ada yang Dine in Ada yang take away Ada yang delivery Itu kan Kita kumpulin semua datanya Kita kumpulin semua datanya Kemudian setelah kita pandemi Itu kan mau gak mau Kita harus berubah Kita harus buang beberapa Lini produk yang memang Mungkin tidak Perputarannya kecil Sama Cara nyimpen Kan kita ngomongin Gudang juga lah ya Penyimpanan Penyimpanan itu kan kita juga punya Perbatas Jadi Gimana caranya Kita utak-utik lagi Si produknya sendiri Kita Apa ya Kita nyetok lebih banyak Produk yang lebih banyak Diminati sama konsumen kita Dan Kita Kalau masih ada yang kita kurangin Gak mesen lagi Bahkan Se ekstrim Se ekstrim Beberapa produk itu Kita cut Gue gak jual ini lagi deh Kenapa? Karena satu Nyimpernya susah Cepet rusak Sama kedua Gak jalan produknya Dikit gitu Yang minta itu dikit Nah Redefine itu apakah Jadi mengubah target marketnya juga Atau gak juga? Kalau dari Yang gue jalanin Itu sebenarnya sih Enggak Cuma Kita harus menyesuaikan Dengan perilaku Konsumennya Kalau dulu Konsumennya itu kan Dine in Datang ke Tempat gue nih Ke restoran gue Gitu Nah Sekarang kan karena PSBB Mereka gak boleh dine in Betul Mereka gak boleh dine in Tapi kita Yang paling penting itu adalah Kita tetap engage Ke mereka Gitu Kita tanya Halo apa kabarnya Gitu lah Maksudnya ada lah Ada kalimat-kalimat marketingnya lah ya Jangan Eh mau beli gak? Gak gitu Tapi Halo apa kabar? Semoga dalam kondisi bahagia Sehat Blah-blah-blah Gitu lah Ada Pastikan ada ya Kalimatnya pasti ada Gitu lah Kemudian kita Kita tawarin nih Dia pas dulu Waktu dine in Makannya apa Di kita Kalau dia suka mesennya Ayam bakar Rempah Di Karmila kan ada tuh Ayam bakar rempah Misalnya sama sambal matah Ya gitu Ya kita tawarin itu aja ke mereka Eh ini apa Udah ready loh Ini si ayam bakar rempah Sama ini bisa di order Bisa di order Delivery sekarang Ready to eat Atau kalau misalnya Apa Kalau misalnya Ibu atau bapak Pengen Apa ya Pengen Biar nanti-nanti gak usah Mesen-mesen lagi Kita juga udah ready loh Produk Apa Produk frozennya Satu pak Isinya sekian-sekian Tidak dihangatkan Apa-apa Kan itu bahasa marketing lah ya Gitu Tapi Poinnya itu adalah Kita punya datanya Kita tahu bahwa Si ibu ini Kalau datang Misalnya pas dining itu Sama Sama bapak Sama dua anaknya Sama nenek Neneknya anak-anak Misalnya gitu ya Mereka biasa mesennya Ini 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 Ya kita tawarin aja Produk yang sama Kita komunikasi Pada saat pandemi ini Walaupun kita tidak bisa berjumpa Gitu Tapi kita tetap bisa Makan bareng Keluarganya tetap bisa Makan Menyantap Carmilla bareng Di rumah Kan gitu Narasinya bisa dibuat Seperti itu Jadi bukan sekedar Database Cuma mencatat Misalnya Nama Nomor telepon Tapi juga Perilaku konsumennya Kita punya database Kebaiknya Tapi kalau misalnya Tidak punya pun Masih mending Daripada tidak punya Mas sekali Tapi masih mending Kan bisa di engage Tetap bisa di kontek Bisa di engage lagi Nah ini Menarik nih Pertanyaan yang Bagaimana menentukan Target market Karena banyak banget sih Teman-temanku juga Nanya gitu kan Seberapa spesifik sih Apakah berdasarkan Misalnya umur aja Cukup kah Atau Berdasarkan dia Apa Millenial Atau Gen X kah Atau dia Pendapatan berapa Atau Apa sih Kerangkanya gitu Formulanya untuk Menentukan target marketnya Yang ini nih Gitu Kalau Based on teori Memang kan Emang ada beberapa Metode Bukan metode Beberapa Kategori yang Saya ingat gue Agak lupa Itu sebenarnya Materi Kuliah Semester berapa Dulu ya Kan namanya Segmentasi itu kan Ada beberapa Ada demografis Ada demografis Ada psikografis Gitu kan Gak lupa Satu lagi Apa yang sering dipakai Itu sebenarnya Dua itu sih Yang paling sering dipakai Kalau demografis itu kan Jenis kelamin Umur Pendapatan Itu demografis Sorry Demografis Geografis Psikografis Saya ingat gue Ya Tiga ini Kalau gak salah Yang paling sering dipakai Kalau secara teori Kalau demografis itu Yang sifatnya Lebih ke data Kependudukan Gender Jenis kelamin Umur Jenis kelamin Sama umur Kalau gak salah Yang paling sering Yang paling sering Kalau yang Geografis itu kan Dilayak Lokasinya Lu ada di daerah apa Kalau si Kuliah Kalau gak salah Itu lebih ke Perilaku Perilaku itu Perilaku Ya perilaku itu Di FIrlu tuh Sering uli Misalnya Sering nongkrong Di GBK Misalnya Atau misalnya Uli Setiap pagi Lari Di GBK Atau misalnya Uli itu Setiap Setiap pagi Jam segini Hari Semen Nongkrongnya Di GBK Itu kan Sebenarnya Psikografis Itu kan Sebenarnya Yang paling Dasarnya Tapi Kalau misalnya Mau nentuin Itu kan Segmentasi Segmentasi Itu kan Lebih ke Apa ya Secara teori Itu kan Mengkotak-kotakkan Konsumen yang banyak Ini dikotak-kotakin dulu Baru Setelah itu Secara teori Ini teori ya Teori Ada banyak lah Di marketing juga Udah dikotak-kotakin Sama kita Kemudian Kita target Marketnya kan Oh gue mau garot Orang yang Yang ini aja Yang ini aja Yang ini aja Jadi jangan Semuanya dipilih Kalau semuanya dipilih Lo jadi Mass product Cuma Cuma Kalau misalnya Yang bisa begitu Cuma Kalau kayak Beras Apa gitu ya Beras Minyak Atau wadah Itu kan Komuniti yang bisa Dipakai oleh semua orang Tapi kalau kita Bisnis itu Kita gak bisa Jadi mass product Kecuali kita Minyak Kecuali kita Jadi orang Yang memiliki Apa Yang memiliki Kekuasaan Untuk memonopoli Satu sumber daya tertentu Di Indonesia Which is gak mungkin kan Ya maksudnya Ya sekarang kayak Apa ya Listrik gitu Kan kita Memang harus beli Kepaya Memang ada Ada vendor lain Bener 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 Cuma komoditi Atau Badan milik negara Yang bisa begitu Kalau kita Pebisnis Malah bisa Gak bisa ya Jadi bukan FNB aja sih Bisnis apapun Tentukan sikap Ini mau target marketnya Siapa nih Tapi berdasarkan Data juga Yang tadi Kayak Syarita bilang Kan Oke Iya dong Karena kalau gak Berdasarkan data Maksudnya Sesuai Gue bukan Cenayang juga Maksudnya Kayaknya Yang bagus Ini Lata belakangnya Apa Ini aja Kayaknya gue liat Di masa depan Akan bagus Dasarnya apa Iya Iya Oke Ada Ini masih dari Diku Box lagi Dia tanya Kalau udah punya Platform jualan Lewat Instagram Apakah tetap Perlu reseller Apa sih Positif Dan negatifnya Menggunakan Banyak platform Yang kedua dulu Yang lebih gampang Dijawab ya Pro dan Pro Menggunakan Banyak platform Yang pertama Kita bisa Meluaskan Ke berbagai Channel Itu positifnya Sebenernya Ya negatifnya Ribet gitu Kan jadi banyak Kan yang ditangani Asal Si Niku Box Ini punya Punya Sumber daya Atau misalnya Punya Tim yang bisa Handling Secara maksimal Masing-masing platform It's a good thing Tapi rasanya sulit ya Gitu Karena menurut gue Dari pengalaman Yang dikerjain Sama tim kita Karena kan Gue sama teman-teman Juga bagi tugas Maksudnya ada yang Handling Gimana caranya Jualan Pakai Reseller Atau keagenan Gimana cara Jualan Let's say Misalnya kayak di Tokpet Misalnya Ini Masing-masing Platform Lapak Jualan online Aja kan ada Tokpet Ada Bukalapak Macem-macem Ada Shopee Ada macam-macem Ini aja Masing-masing Itu kan harus Dipelajari ya Cara jualannya Gimana Agar efektif Karena kalau Cuma jualan Sekedar Gua hadir di Tokpet Gua hadir di Shopee Itu gampang Tinggal upload Upload Beres Tapi Kita harus Mempelajari Masing-masing Platform Itu kan Punya keunikan Masing-masing Kalau gue ada Di Bukalapak Misalnya Ini apa aja Apakah Caption Apa yang harus Gua taruh Gua harus Ngepost Yang kayak Gimana Detailnya Itu harus Dipelajari Sangat Signifikan Berbeda Kalau kita Bangunnya Itu misalnya Sistemnya Keagenan Keagenan Itu reseller Sama dengan reseller Kan ada Setau gue Kalau di dunia Yang Reseller Sebenarnya Ada tiga macam Tiga hal Tiga hal ini Berbeda ya Sebenarnya Ada reseller Atau keagenan Reseller Atau keagenan Itu beli putus Let's say Misalnya Gua mau jadi Agen Somai Misalnya gitu ya Agen Gua beli ke produsen Itu somai Sekian XX Jumlahnya Segini Setiap bulan Itu gue beli putus Terus gue simpan Di gudang gue Habis itu Gue jualan Ke orang Itu reseller Namanya agen Tapi gue beli putus dulu Gue makan lah Si barangnya Soma itu Yang kedua itu Ada yang namanya Dropshipper Dropshipper itu Misalnya gue agen nih Gue punya barangnya Di gudang gue Terus gue bilang Sama Uli Uli Mau gak jadi Dropshipper gue Aduh tapi gue Gak punya modal Misalnya gitu ya Gue gak punya modal Fine Gak apa-apa Pokoknya Yang lu lakukan itu adalah Lu buka Satu nomor WA Misalnya Pake WA Lu buka Satu nomor WA Semua orang Nanti pesennya Ke lu Semua orang Pesen ke lu Nanti Ada sistemnya Misalnya Harus bayar dulu Semua orang Semua orang Semua orang pesennya Ke Uli Nanti Uli yang koordinir Si A Mesen 5 pack Ke alamat ini Si B Mesen 5 pack Ke alamat ini Tapi Uli itu Gak perlu punya Gak perlu punya gudang Gudangnya dari gue Nanti Uli Setelah deal sama yang beli Uli kasih tau ke gue Nanti gue yang kirim Ketempat orang itu Itu namanya Itu namanya Dropshipper Jadi lu gak perlu Modal apapun Nah yang ketiga Ini yang lebih enak lagi Sebenernya Namanya affiliate Kalau affiliate itu Misalnya kayak Uli kan terkenal nih Followernya banyak banget Temennya juga ribuan lah Pokoknya Puluhan ribu Wah asik nih Li Mau gak li Lu gak usah ngapain li Lu gak usah ngapain li Mau Itu kata kuncinya Gak usah ngapain Lu Gak usah ngapain li Gue ini punya Apa namanya Gue tuh punya toko online Gue punya Apa namanya Gue tuh punya toko online Landing page Di sebuah website Atau di IG Atau dimanapun itulah Nah nanti gue Akan generate Satu link khusus Linknya Uli Linknya Uli Li pokoknya Terserah lu deh Lu mau nyebarin link ini Kemanapun Pokoknya Setiap penjualan Yang tercipta Dari link yang Punya Uli ini Jadi misalnya www.soumay.com Garis miring Uli Misalnya gitu ya Lu sedang-sedang Sebanyak mungkin orang Pokoknya semua Penjualan terjadi Dari linknya Uli Lu dapat sekian persen Dari penjualan itu Dari gue Komisi kan Kayak dapat komisi Gitu gue Ya Jadi sebenernya Kalau sistem per reselleran Itu sebenernya Ada tiga macam Nah itu Itu ada bedanya ya Jadi Perlakuannya juga Beda-beda gitu Tergantung mau dipakai Yang mana Ada plus minusnya juga Gitu Gak bisa bilang Oh si reseller Lebih bagus Daripada dropshipper Yang gak juga Tergantung Semuanya tergantung Oke Ini Kita kebanjiran pertanyaan Ini udah gak mungkin Ketampung sih Sejujurnya Karena Setelah sejamnya Akan keputus Dari Instagram Tapi mungkin sebelumnya Gue mau say hi dulu nih Ke beberapa orang Ada Robert Riadi Ada Mendit Septicardo Ada Food Labs Ada Dapur Dapur Runin Ada Pak Junio Fernandez Gunawan Morris Dan lain sebagainya Karena Keterbatasan waktu Makanya saya amatlah Sangat menyarankan Untuk langsung Lihat nanti Ke foodies.id Karena Sarita Adalah salah seorang Co-founder juga Dan foodies.id ini Adalah Tempat kalau kita Mau belajar bisnis F&B Ini tempat yang Paling oke banget Karena Saya pribadi juga udah cek Podcastnya bagus Kelasnya bagus Youtube videonya Juga bagus banget Semuanya Artikelnya juga bagus Enak dilihat Dilihat desainnya Jadi ya Karena gak mungkin Dalam sejam nih Kita keterbatasan waktu Jadi mendingan ke Sana sih Itu satu-satunya Kayaknya Platform di Indonesia Untuk belajar bisnis F&B Ya Sarita Sekarang oke banget Saat ini iya Oh iya Sama ini sih Sebenarnya gue Sama beberapa teman-teman Foodies juga lagi Mau launching buku Judulnya 50 kesalahan Fatal Dalam bisnis kuliner Jadi memang Si buku itu Masih pre-order Karena belum kita cetak Lagi kita kumpulin dulu Lama beli siapa aja Jadi itu memang Bukunya kita susun Betul-betul Based on pengalaman Real ya Jadi pengalaman kita Karena kan orang banyak Pengennya kalau belajar bisnis Dari yang sukses Gitu kan Nah Kenapa kalau ini Mindset kita ya Itu kita balik gitu Ini-ini kesalahannya tuh Ini-ini-ini Jadi jangan dikerjain Jangan dikerjain Bener-bener Jangan dikerjain Ada 50 Banyak sih sebenernya Yang kita Banyak Gak sedikit gitu ya Nah itu Oh itu pasti menarik banget Ke dalam buku itu Jadi nanti Kalau yang mau pesen Nanti DM ke aku aja lah Nanti aku bisa kasih Si WA Orang yang handlingnya Ya teman-teman bisa langsung Follow juga Sarita Suteja Gitu ya Dan Sarita ini Nanti-nanti ke depannya Bener deh Kalau perlu foodies Perlu apa Ada yang bisa dibantu Bilang aja Aku akan dengan Sangat senang hati Untuk bisa Melakukan sesuatu Bersama dengan kalian Ini kayaknya seru banget Ini platform I can be terbaik sih Boleh banget Boleh banget Iya Wah gila ya Sejam gak kerasa Ini takut keputus sih Betul lagi dari Instagram Jadinya Aduh Sarita terima kasih Banget 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 Buat hari ini Dan Aku yakin juga Banyak banget nih teman-teman Ini juga ada Thank you masukannya Sesi 2 please Ya Ntar kita pertimbangkan ya Banyak Nanti dipertimbangkan Ini banyak nih Yang seneng banget Karena mendapatkan masukan Sarita di Bandung ya Sekarang ya Iya di Bandung Aman-aman ya Semua aman ya Aman sentosa di Bandung Aman sentosa Ya udah Kalau begitu Masih SBB Sama kita juga masih Sehat selalu Buat teman-teman di Bandung Sukses buat Sarita Buat foodies juga Buat bakso bujangan Buat waruk abnormal Buat abnormal coffee-nya juga Thank you Berharap banget Segera setelah ini selesai Kita bisa ketemu langsung Kalaupun gak bisa Berharap banget Kita bisa dapat kesempatan Ngobrol online lagi Karena selalu seru Kalau ngobrol dengan Sarita Setelah aja Oke thank you Ya makasih Sarita Have a great day Bye-bye Bye Bye Bye-bye 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 Terima kasih.